Badan ekonomi kreatif mencatat ada hampir seribu startup di Indonesia, sebanyak 38 persen mengaku mengalami kendala terkait permodalan. Jumlah startup bertambah dengan pesat, seiring dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Apalagi jumlah pengguna internet mencapai 171 juta orang, dan menjadi pasar potensial bagi pelaku ekonomi digital. Dalam Mapping and Database Startup Indonesia 2018, Bycraft mencatat ada 992 startup. 52,62 persen atau sebanyak 522 startup berada di Jabodetabek. Jawa Tengah menyusul dengan jumlah terbanyak kedua, yaitu 11,53 persen. Jawa Timur 11,39 persen. Daerah Istimewa Yogyakarta 5,4 persen. Jawa Barat 4,4 persen. Dan Sulawesi 3,43 persen. 35,48 persen startup di Indonesia bergerak di bidang e-commerce. Bidang game menjadi favorit kedua, dengan 55 startup atau 5,54 persen. Sementara 53 startup bergerak di fintech, dan 532 di bidang lainnya. Lebih dari separuh atau 52,97 persen startup Indonesia berskala usaha mikro. 32,01 persen berskala usaha kecil, 11,9 persen menengah, dan hanya 3,12 persen berskala usaha besar. Menurut Bycraft, 38,8 persen startup mengakui menghadapi kendala modal. Kendala terbesar kedua adalah sumber daya manusia, disusul kendala fasilitas, regulasi dan undang-undang, serta kendala market atau pasar. Tim Liputan, Berita 1.